Program merger SD di sebagian daerah sudah mulai dilaksanakan. Program ini memang menjadi salah satu kebijakan yang telah diluncurkan oleh Direkturat Pembinaan TK dan SD yang didukung oleh pemerintah daerah masing-masing. Dari data Dinas Pendidikan Kota Jambi, ada 47 sekolah di Kota Jambi yang jumlah muridnya di bawah 120 orang. Dan ke-47 sekolah ini berkemungkinan akan digabung menjadi satu sekolah. Hal ini sesuai yang dikatakan dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar. Arman menjelaskan, dari ke-47 sekolah yang jumlah muridnya di bawah 120 siswa ini, sangat berkemungkinan digabung. Dan hal ini tinggal menunggu pengkajian oleh Dinas Pendidikan Dalam yang akan digelar berbarengan dengan rakor sertifikasi guru di pertengahan bulan ini. Cuman merger ini memang perlu dikajian. Kami masih kemungkinan di pertengahan pebuahan ini ada rakor, masalah sertifikasi guru ini. Apakah murid satu rompongan belajar 20 orang itu sudah berlaku tahun ini atau masih mundur. Kalau seandainya sudah diberlakukan, mau tidak mau, kita harus menerjakan. Tapi kalau masih ada penundaan, kita masih ikuti itu. Kira-kira itu lah pernuma. Agustri, Jambi TV Agustri, Jambi TV